Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel kami Channel Sehan Sembako Salam sehat selalu ya kawan-kawan Dan saya doakan Semoga Buat yang nonton ini Rezekinya dilancarkan Dan selalu dipermudahkan urusannya Oke Pada kesempatan kali ini Saya akan mereview lagi ya kawan-kawan Mereview Toko Sembako saya ya Ini sudah mencapai Modalnya sekitar 50 juta ya guys Pada kesempatan hari ini Saya akan membacakan satu persatu item Di toko saya ya Dengan modal 50 juta Setidaknya Toko kita sudah bisa Menjadi Semi-grossier ya kawan-kawan Walaupun barang-barangnya tidak sekomplit Agen-agen yang besar Tetapi kita juga bisa Berbagi Modal kepada Warung-warung Misalnya warung-warung Mau minta bagi barang Yang untuk dijual lagi Kita sudah Bisa menyediakan Begitu maksud saya ya Langsung saja Di sini Ada Air mineral Itu ya Dan Kalau di dalam kulkasnya Dan kalau di dalam kulkasnya Itu kita seperti biasa Ngecer ya kawan-kawan Ada Pantah Susu kaleng Susu beruang Maksud saya Dan jenis minuman lainnya ya Dan juga di sini Kalau untuk stoknya Kita sediakan Ya kawan-kawan Ini ya Ada dari yang Kalau yang mau beli Satu krat Ataupun satu lusin Satu lusin Per lusin Kita juga bisa Menjual Di atas Ada Berbagai macam Jenis sampo Baik itu Dari produk PNG Dari wing Juga ada Gitu ya guys Ada Soclean lantai Pewangi juga Kita sediakan Ya kawan-kawan Untuk yang sebelah atas Dan kita lanjut Di Rak Kita juga susun Untuk yang ngecernya Berbagai macam Jenis mie instan Ya kawan-kawan Karena mie instan ini Sangat Laku ya Di toko sembako Ya kawan-kawan Untuk stoknya Kita sediakan juga Di atasnya Itu kita secukupkan Saja Karena kita masih Semi grosir Dan kita bagi uangnya Ya kawan-kawan Di Bawah Atau tepatnya Di lantai Dua ya Di rak Maksud saya Itu kita Ada kopi Ada kecap Kecap Ada juga Susu kaleng Dan susu saset Kita susun Sedemikian rupa Ya kawan-kawan Dan disini Juga ada Terasi Ada sasa Gitu ya Bumbu-bumbu Bumbu-bumbu Penyedap rasa Kecap Gitu ya Ada juga teh Dan ini semua Memang barang-barang Yang ada Di toko sembako Pada umumnya Ya kawan-kawan Yang laku Setiap hari Nah untuk Yang di bawah Ya kawan-kawan Itu Sama saja Kita juga Kasih kelengkapan Seperti garam Itu juga ada Sasa Kita juga bisa Bagi warung Kalau dia mau beli Perpak Untuk jual lagi Kita sudah bisa Ya kawan-kawan Ada juga Seperti Gendum Terigu Ya maksud saya Ada juga Minyak goreng Ya kawan-kawan Dan juga Kita lengkapi Dengan Stok minumannya Ya kawan-kawan Itu minuman Energen Ada disitu Dan untuk Yang agak banyaknya Yang paling laris Kalau di toko Sean sembako Seperti minuman Teh Rio Ale-ale Gitu ya Intinya dari Produk wing Gitu ya Kalau untuk Yang ecer Kita sediakan Disini ya kawan-kawan Seperti Pempes Itu kan Untuk Tehnya Energen Gitu kan Dan juga Di bawah sekali Sabun-sabunan Juga ada ya kawan-kawan Itu stok sabun-sabunannya Seperti obatnya Mung Itu Nah itu Sabun-sabunannya Ya kawan-kawan Nah sabun-sabunan Ada juga Untuk cuci piring Ya Itu seperti Kalau kita Naikkan ke atas Sedikit Ada juga Pempes Stok pempes Kita ya Nah disini Kita Susun Makan-makanan Makan-makanan Ringan Ataupun Jajanan Anak-anak Nah ini Kita juga bisa Jual Dengan harga Bagi Maksud saya Yang namanya Juga Masih semi-grossier Ya kawan-kawan Untuk Modal 50 juta Buat bos-bos Itu sudah juga Saya sarankan Kalau mau Buka toko Sudah bisa Menjadi semi-grossier Tapi pelajari dulu Maksud saya Itu pelajari dulu Yang mana Yang cepat laku Itu juga Yang kita harus Stok banyak Maksud saya Itu Di bawahnya Juga kita susun Ada Sabun-sabunan Ada Juga Yang kartonan Maksud saya Pwanginya Tadi Dan Terutama Disini ada Kita beras Nabras Gula Gitu ya kawan-kawan Itu kita belinya Per karung Per 100 karung Biasa saya Kalau order Disini Kita susun Minum-minuman Ya kawan-kawan Dan Tampak Seperti padat Toko saya Alhamdulillah Sudah berjalan Selama 3 tahun Ya kawan-kawan Oke kita lanjut Ya kawan-kawan Disini juga Saya Stok Itu ya Kalau Biasanya saya jual Bensin Eceran juga ya Kebetulan ini lagi Tidak dapet ya Nah itu ada Jerijennya Biasa saya Ngepul gitu ya Maksud saya Dan ada Stok sabun-sabunan Juga disini Dan disini ada Basreng Makan-makanan ringan Dan lain-lainnya Maksud saya Ada juga Disini Daya ya Itu Ada sekitar 5 karton Dan kopi Gitu ya Kopi luak Kita lanjut Di dalam-dalam sini Juga kita sediakan Seperti roti Gitu ya Memang kalau malam Kurang terang Ya guys Lampu disini Jadi harap maklum saja Kurang kelihatan Barangnya Tapi kalau orang cari Selagi ada Insya Allah Kita keluarkan ya Dan kita lanjut Ke Depan Dekat kasir Kita juga Menyediakan Berbagai macam Rokok ya Kawan-kawan Rokok itu Sangatlah penting Karena Para kaum Pria itu Konsumsinya Adalah rokok Itu ya Walaupun Sekarang kita Taui bulan puasa Tapi masih saja Masih saja Banyak Pembelinya rokok Memang untuk sekarang Rokok Tidak Mengalami penurunan Kalau lagi bulan puasa Lain dengan Barang-barang Seperti jajan-jajanan anak Agak kurang Tetapi kalau rokok Ya Seperti sembako juga Itu masih lancar-lancar saja Nah untuk stok rokoknya Kita juga bisa Perbanyak Kita juga bisa Beli per pak Per pak Ataupun per 10 10 pak Satu tim Katakanlah ya Nah Ini Disini saya Tidak banyak-banyak Cuman yang Ambil Yang cepat laku saja Seperti disini Ini rokok kretek Itu ya Modalnya itu sekitar 60 ribuan Nah ini kalau kita beli 10 pak Baru 600 ribu ya Tidak terlalu besar Maksud saya Dan yang Macam-macam rokok Yang lainnya Kita sediakan Per 2 pak 2 pak saja Jadi kalau orang Mau beli Untuk jual lagi Kita juga bisa bagi Walaupun kita Tidak mendapatkan Untung yang banyak Yang penting Uang kita berputar Maksud saya Begitu Seperti disini Ada juga Rokok gitu ya Yang Agak Lumayan Gitu ya Itu Nyampai Sekitar 100 bungkus Lebih itu ya Nah jadi Kita juga Sediakan disini ya Kawan-kawan Dan juga Barang-barang Yang lainnya Jadi Membuka toko Sembako ini Banyak sekali Halangan dan Rintangannya ya Kawan-kawan Tetapi Kunci utama Bagi Kita semua Pelaku Usaha toko Sembako Yang penting adalah Kesabaran ya Kawan-kawan Sabar Dalam menghadapi Customer Pelanggan ya Apalagi Bagi pelanggan yang Kopinya Berputang ya Kawan-kawan Itu kita harus Sabar-sabar saja Dan kita hadapi Oke Terima kasih Telah menonton video ini Menonton Review Barang yang Cukup sederhana ini Semoga Ada manfaatnya Buat yang Mau buka Toko Sembako Semoga Disegerakan Dan menjadi Penghasilan Tambahannya Itu ya Buat Kawan-kawan juga Semoga ada Manfaatnya Dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh